selamat menikmati Assalamualaikum 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 Tahu pun. Ya kan nak tahu. So macam mana? Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. So nampak lelaki ni lambai bagi salam, perempuan ni pun lambai juga bagi salam. Jawab salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum dengan Waalaikumsalam looks very simple. Tapi selalu orang salah je. So make sure je dia betul eh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. So yang kedua. Cara yang kedua kita nak grid people. Selain daripada kita bagi salam. Kita cakap selalu kita jumpa orang. Takkanlah jumpa orang asyik bagi salam je. Kalau jumpa orang yang bukan Islam. Macam mana kita nak bagi salam? Tak nak ni. Mana boleh bagi salam. Apa? Tak ingat bagi salam kan? Macam mana? Kita ada eh apa Assalamualaikum dua kali ni. Kenapa slide dia dua kali? Kita ada marhabah. Contoh kita jumpa orang. Orang dari jauh kita datang kan. Kita marhabah dekat dia. Macam sort of macam hello, welcome. Pernah kalau macam pergi mana-mana tempat kan dia macam masuk tu dia kata marhabah. So marhabah. Tadi kalau Assalamualaikum orang cakap Assalamualaikum kita jawab Waalaikumsalam. Marhabah ni dia punya jawapan dia macam mana? Kita akan cakap marhabah juga. Tapi tak ada. Tak ada jawapan dia yang lain. So kalau kita orang cakap kat kita marhabah kita pun marhabah juga eh. Okay. Tu yang kedua. Oh semua bertekun menulis eh. Yang ketiga. Siapa tahu yang ketiga apa? Selain daripada kita sebut Assalamualaikum. Selain daripada marhabah tiba-tiba. Dari jauh angkat tangan marhabah. Selain daripada tu kita ada juga ahlan. So kalau ahlan ya sadiqati ahlan ya sadiqi. Haa kenapa saya merahkan t dengan qi tu? Laki perempuan. Laki perempuan. Yang mana laki yang mana perempuan? Haa yang ada t tu perempuan. Perempuan sadiqati. Okay yang sadiqati ni perempuan. Yang sadiqi ni lelaki. Tapi ni dia menunjukkan perempuan yang perempuan kat sini ni dia menunjukkan yang tengah bercakap tu ke yang kita tengah bercakap dengan dia? I mean like macam mana nak sebut? Orang yang bercakap tu ke orang yang kita sedang bercakap dengan dia? Orang yang kita sedang bercakap. Orang yang sedang kita bercakap dengan dia. Sebab tu dia kata apa lelaki ni sebut ahlan dia sadiqati sebab yang dia tengah bercakap dengan perempuan yang tengah terjenguk-jenguk dari kiri tu eh dari kanan tu. So ahlan ya sadiqati. Perempuan ni pula jawab apa? Ahlan ya sadiqi. Okay so selalu pernah dengar kan ahlan wa sahlan. Pernah kan? Selalu dengar kan ahlan wa sahlan. So kalau ahlan wa sahlan. Contoh kalau saya cakap ahlan wa sahlan orang akan jawab apa sepatutnya? Hmm selalu dengar ahlan wa sahlan je tapi tak pernah tahu pun jawab apa. Betul tak? Kalau kita kalau orang cakap kat kita ahlan wa sahlan kita akan jawab balik dekat adik ahlan bika kalau lelaki. Kalau perempuan kita akan jawab ahlan biki. Senang si kita matikannya belakang jadi ahlan bik. Tak ada salah lelaki ke perempuan. Lantaklah. Nanti kita belajar macam mana beza lelaki, perempuan dan sebagainya. Jangan risau. Ni sekadar nak beritahu je judul. Okay. So kita ada tiga cara nak greet people tadi. Macam mana? Yang pertama? Bagaimana yang pertama? Assalamualaikum. Haa. Kalau assalamualaikum jawab dia? Waalaikumsalamualaikum. Ini kalau tak tahu jawab dia saya tak tahulah. Yang kedua? Cara yang kedua? Marhaban. 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 Sebut tak eh kat as ikut betul-betulnya memanglah kita sebut marhaban. Tapi selalunya kalau Arab ni kalau dia dah tanwin di belakang tu lepas takde word lain lah lepas tu dia pemalas sikit. Dia sebut je marhaban. Dia tak bunyi dah ban-ban tu. Haa. Bukan marhaban yang dekat kenui kahwin tu eh. Tu lain. Haa. Ni marhaban. Dia macam hello. Haa gitu. Haa. Yang kalau marhaban jawab dia apa? Marhaban juga. Marhaban. Yang ketiga tadi apa? Ahlan. Ahlan. Jawab dia? Ahlan. Ahlan juga. Ahlan Bik tu kalau ahlawasa Ahlan tu. Jangan salah. Okay contoh-contoh saya bagi contoh. Siapa dekat sini yang saya nampak dekat saya ada Ahmad Adam. Sebelah dia ada Aida Azahari. Contoh Adam. Kalau Adam nak cakap ahlan dekat Aida. Adam cakap macam mana? Ahlan wa sadiqut. Sadiqut kudit. Ahlan wa sadiquti. Ahlan ya sadiquti. Ya. Ahlan ya sadiquti. Aida kalau nak cakap ahlan dekat Adam. Ahlan ya sadiquti. Yes. Ahlan ya sadiquti. Bagus. lajulah. Senang. Okay. So tu kita dah tengok macam mana cara nak greet orang. So kita jumpa-jumpa orang tak adalah tu nak. Kau siapa gitu kan? Kita tanyalah dulu. Kita hello-hello lah dulu. Hello Assalamualaikum. So sekarang kita nak say good morning. Tadi saya dah. Kita dah cakap pun good morning. Kita cakap apa good morning tadi? Sabahal khair. Kalau jawab kepada good morning sabahal khair. Kalau bahasa Melayu senang selamat pagi. Kawan tu pun jawab. Orang lain pun jawab selamat pagi. Nafias harap dia lain. Sebut kalau nak ucap tu lain. Nak jawab dia lain. Lawak jawab dia apa tadi? Sabahan nur. Sabahan nur. Sabah dekat sini maksud dia apa? Sabah ni lah yang maksud dia. Selamat. Mana selamatnya? Sabah kat sini maksudnya pagi. Oh pagi. Pagi. Sebab tu suara dah subuh pagi pagi. So sabah pagi. Okay since kita dah tahu sabah tu pagi. Kalau kita nak cakap good evening. Evening apa maksud suara dia? Masak. Masak. So dia akan jadi apa? Masak al-khair. Yes. Masak al-khair. Bagus Adam. So masa al-khair. Ni kalau kita nak cakap good evening. So kalau nak jawab masa al-khair kita akan jawab. Masak al-nur. Yes. Masak al-nur. Saya dengar dua tiga orang empat lima orang yang sama je. Yang lain ni adakah? Ada ada. Ada. Jangan menghilangkan diri eh. Kalau tak faham. Tak tahu. Tak tahu macam mana. Tanya je. Okay. Cuba tengok dekat word masa al-khair. Masak al-nur. Dekat atas huruf nun tu. Ada tanda apa tu? Baris apa tu? Oh semua pekat menjenguk ke skrin. Kecil ke skrin dia? Saya tak tahu. Saya nampak besar full skrin kat saya. Ada apa atas nun tu? Shadda. 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 Selain daripada Shadda kita sebut juga sebagai geng-geng yang belajar baris bahasa Melayu ni. Apa? Sabdu kan? Haa. So kenal baris tak apa. Baguslah kalau kenal baris. So tadi kita dah. Kita dah say hello. Kita dah tahu macam mana nak hello. Kita dah tahu macam mana nak bagi ucapan selamat pagi selamat petang. So sekarang ini tak payah. Buat apa nak cerita lama tak jumpa. Memang korang tak jumpa-jumpa pun. Haa. Ni tak payahlah. Nak rindu-rindu orang. jumpa pun tak. Haa ni. Macam mana nak tanya pasal people's well-being? Kita akan tanya macam mana? Kita akan kata kaifahaluka. Tapi kat sini dia tulis kaifahaluki sebab dia tengah bercakap dengan perempuan. So kalau kita guna kaifahaluki maksudnya kita tengah tanya seorang perempuan. Apa kabar? Kaifahaluka kalau kita tanya seorang seorang apa? Lelaki. Lelaki. Apa beza dia dekat sini? Kalau kita guna ka untuk seorang lelaki, kita guna ki untuk seorang perempuan. Jangan pula esok siapa-siapa pergi tanya si Adam tu Haa kaifahaluki Adamah. Tu itu mengagut nama dia. Dia kena ki tu untuk tanya perempuan. Ka untuk tanya lelaki kan? So contoh kalau saya tanya kaifahaluka jawapannya? Anabikhair ataupun jawab boleh juga nak cakap Alhamdulillah Anabikhair. Apa maksud Anabikhair tu? Saya sihat-sihat dia. I'm fine gitu lah. Okey lah. So kalau saya tanya kaifahaluka jawapan dia akan jadi Alhamdulillah Anabikhair. So nanti setiap kali kelas kalau saya tanya kaifahalukum kalau ramai-ramai kita akan panggil kum tau. Kaifahalukum sebab tu Assalamualaikum tadi. Nanti kita belajar apa beza kaki, kum semua benda tu. Jangan risau. Slow-slow itu pergi. So kalau saya tanya kaifahalukum jawap apa? Anabikhair boleh kalau nak cakap saya lah. Kalau nak cakap kami kita guna Nahnu. So dia akan jadi kaifahalukum Nahnu. Nanti kita tengok ganti-ganti nama diri ni. Tak apa. Slow-slow. Dia jangan laju-laju sangat. Nanti pening kepala terus. Malas aku ambil wasarap ni. Begitu lah jadi ni. Susah-susah. Bahaya-bahaya. Okey. Lepas tu apa tadi? Haa. Ni tak payahlah. Tak penting. Ni ni kalau rasa-rasa nak keluar-keluarlah. Nak keluar daripada meeting ke apa. Tak enak lah ajar nanti ramai keluar. Ni pun sama. Haa macam mana nak say goodbye? Kita dah hello. Kita dah tanya kabar. Kita dah segala-galanya. Macam mana nak say goodbye pula? Hmm. Tak ada idea eh. Ilan lekok. Yes. Ilan lekok. Siapa tu? Siapa tadi? Adam eh? Haa. Berapa ramai Adam dalam kelas ni sebenarnya? Saya baca ni Adam yang tu Adam many aiman yang bawah ni pun aiman juga. Haa. Okey. Kita akan jawab ilan lekok. Maksud ilan lekok sehingga berjumpa lagi. Al lekok tu maksud dia berjumpa. So ila ke. So macam kalau Indonesia ni bunyi macam mana eh? Moga ketemu lagi. Tu bahasa indun dia. Sama je ilan lekok tu. Jawab dia kita akan jawab maasalamah. Maasalamah kat sini maksud dia macam semoga perjalanan orang yang kita nak jumpa yang yang tinggalkan kita tu bersama-sama dengan keselamatan. Nampak tak? Arab ni dia punya bunga-bunga dia lain macam sikit. Dia macam doa orang biasa. Dia punya bunga-bunga ni. Haa boleh tahan. Ni baru sikit je baru nampak. Nanti ada banyak lagi. So kalau kita cakap ilan lekak orang akan jawab maasalamah. Kalau orang cakap kat kita ilan lekak kita jawab maasalamah. Okey. ulang balik sikit. Pertama tadi. Macam mana nak greet orang? Ahlan lukis. Haa. Apa benda ahlan tiba-tiba tu? Saya, kita ada siapa kat sini? Haifa Aluki. Haifa Aluki mana pula? Kita ada tiga cara tadi nak greet orang. Waktu mula-mula jumpa. Okey kita sampai-sampai kita nak jumpa orang. Apa? Assalamualaikum dulu. So Assalamualaikum jawab dia Waalaikumsalam. Yang ni yang ni confirm-confirm semua tahu. Kalau yang kedua cara kedua untuk kita greet orang kalau kita jumpa selain daripada Assalamualaikum Marhabah. Yes Marhabah. So jawab dia pun Marhabah juga kan? Marhabah. Okey yang ketiga tadi? Ahlan. Ahlan wasahlan tu. So Ahlan wasahlan jawab dia? Ahlan. Ahlan wasahlan. Ahlan Bika ataupun Ahlan Biki. Yang mana satu untuk perempuan? Yang mana satu untuk lelaki? Ahlan Bika untuk lelaki. Bika untuk lelaki. Bika untuk lelaki. Biki untuk? Perempuan. Perempuan. Okey ke? Okey. Clear eh setakat ni? Haa. Yang angguk-angguk je. Jangan sekejap lagi. Semua angguk-angguk-angguk ni. Sekarang tiba-tiba tak ingat apa-apa. Eh dah tadi kat mana? Ahlan eh. Selepas tu selamat pagi. Sabar air. Lepas tu jawab dia. Sabar air. Lepas tu kalau petang masak. Masak air. Jawab dia masakan air. Dari situ kita dah dapat dua perkataan which is kalau pagi kita pagi apa dalam masyarak pagi? Sabah. 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 Betang? Masak. Masak. Jangan salah sebut eh. Sabah dengan Sabah dua benda yang berbeza. Sabah. Dua suat dengan huruf sin lain bunyinya ye. Nanti tiba-tiba jadi kelas tajik pula lagi. Jangan. Ah yang seterusnya tadi apa? Selepas dah selamat pagi selamat petang. Kita belajar apa eh. Ah yes. Kalau nak tanya orang apa khabar? Kaifah Haluka. Kaifah Haluka. Kalau Kaifah Haluka tu kita tanya laki ke perempuan tu? Laki. Laki. Itu kalau tanya perempuan? Kaifah Haluki. Kaifah Haluki. Bolehlah. Lepas ni tanya. Kaifah Haluka. Kaifah Haluki. Yang ada. Jangan tiba-tiba lagi korang pergi dapur. Habis-habis hari-hari ni kan aku ajar Kaifah Haluka pergi dapur lagi jumpa mak kan. Umi Kaifah Haluki. Mak macam berapa hal ni? Apa maksud Umi kat situ? Mak. Mak saya kan? So bolehlah nak tanya. Try ha seke lagi pergi dapur. Umi Kaifah Haluki. Ha. Agak-agak mak jawab apa? Dia macam kau dah kena apa dek hari ni? So next one. Kalau kita jawab Kaifah. Kita tanya Kaifah Haluka. Kita akan jawab apa? Anabil Khair. Anabil Khair. Alhamdulillah. Anabil Khair. Lepas tu apa? Lepas tu? Lepas tu? Ah selamat tinggal. Lekor. Oh selamat tinggal. Ha selamat tinggal. Kita jawab apa? Kita kata apa? Ilal Lekor. So bila orang cakap ilal Lekor dekat kita, kita jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah. Okay. Settle lah. Semua dah satu-satu benda tu. So sekarang kita dah pergi jumpa orang. Kita kenalah kenalkan diri pula. Takkan pergi jumpa nak nak sekadar Sobah Al-Qaib. Lepas tu dah habis kot. Buat apa takkan? Selamat pagi je kat orang. So kita nak kenal orang. Macam mana nak kenalkan diri? Benda yang pertama. Ha ni mesti confirm dia bagi salam lagi sekali. Agak dah. Okay kita skip salam-salam ni. Ha ni Kaifah Haluka tadi kan? Selain daripada kita guna yang sadiqati boleh juga kalau kita nak cakap ya uhti macam Ha uhti uhti ahri-ahri ni saya rasa korang tahu dah ni. Ahri uhti ahri uhti ni selalu dah duk baca. Tambah-tambah siapa geng-geng twitter-twitter ni duk baca-baca benda-benda pelik-pelik ahri uhti ahri. Okay. So selepas kita dah tanya tu. Ha macam mana nak tanya orang punya nama? Ni yang penting. Maiz Muka. Wah maiz Muka. Bagus lah Azam macam mana nak tahu eh? Kita pernah belajar eh. Dulu sikit-sikit. Bolehlah Azam sambung kelas ni. Tak boleh. Maiz Muki. Okay ni Maiz Muki sebab dia tanya perempuan kat tepi ni. So kalau dia tanya perempuan dia akan jadi Maiz Muki. Kalau dia tanya lelaki, Maiz Muka. Beza dia Ka dengan Ki. Ka lelaki, Ki perempuan. So Maiz Muki. Apa perempuan ni jawab? Sorry lah gambar katun ngarut sikit dengan rambut merahnya. Orim ke main lagi. Ha itu apa si sister ni jawab? Dia jawab Ismi. Ismi maksud dia? Nama saya. Ismun tu nama. So Ismun tu nama. Ka dengan Ki di belakang tu kamu. Ka kamu lelaki, Ki kamu perempuan. Ha Adam. Mainkah main kat rumah dia. Ismi dekat situ maksudnya nama saya. Ya tu menunjukkan saya. So kalau saya tanya Maiz Muka kita akan jawab Ismi. Ismi lepas tu letaklah nama. Nama apa? Contoh kat situ saya letak Ismi Nadia. Lepas tu dia tanya balik lelaki tu. Maiz Muka dan apa nama kamu pula. So Maiz Muka untuk lelaki, Maiz Muki untuk perempuan. So jawapan apa Ismi jawapan dia nama saya. Okey clear ni? So kalau saya tanya Maiz Muka jawapan dia? Ismi. Ismi. So selepas dah tanya umur, dah tanya nama kita tanya umur pula. Macam mana nak tanya umur kita akan tanya Kam'um Ruki. Ka dengan Ki di belakang ni sama je konsep dia. Ka untuk lelaki, Ki untuk perempuan. So Kam'um Ruki. Kita punya jawapan Umri. Kalau umur berapa? Lapan belas eh? So kalau lapan belas, dia akan jadi apa? Isata Asyara kat sini sembian belas. Samani Atta Asyara. Yes. Samani Atta Asyara. Macam mana nak ayam Samani Atta Asyara tu? Cuba tulis sikit dekat chat tu nak tengok sikit. Cuba aje sikit Samani Atta Asyara. Macam mana nak aje Samani Atta Asyara tu? Siapa try eh? Dia semua tengah mencari macam manalah nak mencari keyboard Arab ni. Samani Atta Asyara. Macam ni aje dia. Samani Atta. Tunggu saya aje tu. Itu roof off lah. Sorry, sorry, sorry. Samani Atta Asyara. Yang kedua, yang kedua. Yang pertama salah. Yang kedua eh. Samani Atta Asyara. So Umri Samani Atta Asyara Aman. So dia tanya balik dekat laki tu. Kam Umruka? Berapa umur kamu? So bezakah dengan Ki ni sama macam tadi. Macam Ismuka, Ismuki. Umri pun sama je macam tadi. Kalau nak cakap saya, dia kena jadi ia kat belakang tu kan? So Ismi, Umri. So dah settle, dah tanya umur. Kita tanya apa pula lepas tu? Haa kita tanya dia dari mana pula? Macam mana kita nak tanya dia dari mana? Min Aina, Aunty. Kamu dari mana? Tadi kita belajar Ka dengan Ki kan? Ka untuk perlaki, Ki untuk perempuan. So sekarang kita belajar Anta dengan Aunty pula. Anta Aunty ni rasa selalu dah dengar kot. So Anta untuk laki ke perempuan? Laki. Laki. Aunty? Perempuan. Yes. Ingat Aunty dekat sebelah rumah. Aunty tu perempuan. So Anta tu lelaki ya. So Min Aina Aunty, Min dari mana kamu? Min tu dari Aina tu? Mana? Bukan nama orang Aina. Ada nama Aina ke dalam ke dalam ni? Tak ada kot saya rasa. Tak ada Aina. Kita ada tiga Aida. Ramai Aida dia. Jenuh saya nak mengingat nama ni. Aida berapa orang? Aiman berapa orang? Dua tu je lah. Ramai. Yang lain tak ada. So Min Aina Aunty. Ana, Min. Jawapannya Ana, Min. Ana tu tadi apa tadi? Ana tadi? Saya. Saya. Min tadi, Min? Dari. So saya dari. Lepas tu sepas saya dari tu letaklah tempat mana yang korang datang. Ana, Min. Contoh kat sini dia kata Ana, Min Kuala Lumpur. Wa Min Aina Anta. Dan dari mana pula kamu? Macam tu lah. So next one will be. Ni tak payah. Nanti-nanti kita berajar yang ni. Ni lagilah tak perlu. Okay. So bila dah tanya, dah tahu semua benda. Nah, dah lah ni cukup lah. Kita dah balik lah. Nak cakap nice to meet you. Macam mana? Kita cakap. Mutasharifun bima'rifatik. Yang ni macam pening sikit lah kan sebutan ni. Mutasharifun bima'rifatik. Mutasharifatun bima'rifatik. Apa beza mutasharifun dengan mutasharifatun? Mutasharifun kalau yang tengah bercakap tu adalah lelaki. So kalau contoh lelaki dia cakap mutasharifun. Kalau yang tengah bercakap tu, kalau yang Adam yang tengah bercakap, so dia cakap mutasharifun tau Adam. Dengan mutasharifatun eh. Kalau contoh siapa tengah bercakap? Sister-sister kat sini siapa? Ada Adeline ke Aisyah ke? Kena cakap mutasharifatun. Sebab yang ni menunjukkan orang yang bercakap ya mutasharifun ni untuk orang yang bercakap tu. Kalau dia lelaki yang bercakap, dia sebut mutasharifun. Kalau dia yang cakap tu perempuan, kita sebut mutasharifatun. Beza dia ada tamarbutah dengan tak ada tamarbutah. Yang mana satu tamarbutah tu? Yang dekat hujung tu. Yang dekat hujung ni ni. Sekejap-sekejap saya kecilkan sikit. Yang dekat hujung ni. Mutasharifatun Tamarbutah yang tu eh. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada eh? Ingat saya ngajar macam mana nak sebut-sebut cerita-cerita ni saya sahaja ke? Silalah setiap sorang. So kita akan start dengan Eh slide last dah. Mana slide saya tadi? Hilang eh. So kita akan start dengan introduce yourself. Oh sudah. Kejap eh. Kejap, 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 kejap. So kita akan setiap sorang akan kenalkan diri dia. Apa yang dia kena kenalkan diri dia? Haa ni dia. Dia kena kenalkan nama dia, umur dia, dari mana? Darah Stufi tu maksud dia, di mana saya belajar dulu dekat mana? So saya belajar dulu dekat sekolah. Sekolah apa dalam bahasa harap sekolah? Madrasah. Madrasah. Adilin, Adilin tadi ada respon. Tapi saya rasa dia ingat dia buka mikrofon pun juga. Memang sengaja tak buka mikrofon Adilin. Saya nampak je dia-dia dia respon dari tadi. Okay. Madrasah eh. Darah Stufi Madrasah. Apa-apalah. Ikutlah. Okay. So siapa nak start dulu? Siapa nak kenalkan diri dia dulu? Kalau boleh waktu kenalkan diri tu, buka lah kamera ke sekejap. Kalau siapa yang tak buka tu, bolehlah saya kenal sikit muka. Ini kan nanti 12 minggu asyik nampak muka apa benda tu. Huruf A ke. Nampak berpatung ke. Tak sangka berpatung masuk kelaku. Sebab siapa nak muka dulu? Saya boleh rosak? Boleh. Oh, okay. Silah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Atam bin Rahalmi. Umri Samani Atak Asyarah. Ana minat Melaka. Darstu fi Madrasah Bukit Rambai. Mutasharifun bin Mat Fatihah. Oh, bagus lah. Mutasharifun bin Mat Fatihah. Bukit apa tadi? Bukit Rambai. Bukit Rambai. Oh, ada pernah belajar masyarakat sebelum ni? Tak ada. Saya ambil Aligo Science. Oh, tak pernah belajar lah. Sekolah rendah pun tak pernah kat eh? Sekolah rendah, pernah. Sekolah rendah. Sekolah rendah je lah. So, tahulah wahidun. Senaini. Senaini. Tak tahu eh. Bagus. Okay, syukran Adam. Okay, kalau saya cakap syukran, jawapannya apa? Yes, bagus. Afwan. Syukran, jawapannya Afwan. Next, siapa next? Saya lebih prefer suka rela daripada paksa rela eh. Lebih senyum-senyum depan kamera pula dah. Sabar sekejap. Ada siapa ke? Sayyid. Sayyid. Anak-anak. Jilai, jilai, jilai. Ismi Abdullah Azza Afqari bin Muhammad Syukri. Umri 8. Asyar. Ana min Selangor. Darustu fi MRSM Taiping. Oh, MRSM Taiping. Ada belajar bahasa harap sebelum ni? Last masa PT3, siap. PT3. Lepas tu kenapa stop? Ah, kat MRSM tak ada, saya harap. Oh. MRSM Performing. Okay, saya rasa macam almost every semester saya akan dapat studenari MRSM Taiping. Okay. Saya tutup share screen slide ni. Kita akan go for this screen. So, nombor yang keluar ni adalah sekitar ada 28 orang. So, ada nombor 1 sampai 28. So, nombor yang keluar saya akan tengok kat class list. So, nama dia yang tu. So, sila ya. Tak nak sangat kan? Nombor 27. Wah, awak dah hujung-hujung. Aisyah Humairah. Ada Aisyah Humairah? Ada, ada. Ha, Aisyah Humairah sila. Ismi Aisyah Humairah. Hmm, Aisyah kalau boleh buka, sebenarnya buka kan. Kalau tak boleh tak apa. Ke keadaan tak menizinkan. Tiba-tiba diam. Sudah. Oh, boleh. Okay. Okay. Okay, Aisyah sila. Ah, ismi Aisyah Humairah. Hmm. Umri sama niatang syaraf. Hmm. Hmm. Ah. Ana min Kuala Lumpur. Taras tu Filih SMK Sunai Pusuh. Sunai Pusuh. Dekat dengan UI Gombak lah ni. Okay. Okay. belajar masyarakat ke? Sungai Pusu ada KA kan? Ada time POM 3 last. Oh wait last POM 3. Okay. Syukur Aisyah. Next one will be number berapa? Alah lama pula Aminalah ni pusing. Nombor sebelas. Hafiz Ahmad Nawawi. Ahmad Hafiz bin Ahmad Nawawi. Adakah? Hafiz adakah? Hafiz ada? Macam tak ada je. Oh tak ada. Next one will be siapa? Kita ring nombor sebelas. Apa nombor dekat-dekat je ni? Nombor sepuluh. Faisal Daniel. Anak Faisal ada. Okay. Marhaba. It's me Ahmad Faisal Daniel bin Muhammad Yusuf. Faisal nak tengok buka. Buka lah. Tak ada kamera lah Ustaz. Kamera awak pergi mana pula? Hilang. Tau-tau lah Ustaz tak boleh buka. Tak boleh buka. Sengaja tak nak buka eh. Tak boleh buka. Sila sila. Okay. Marhaba. It's me Ahmad Faisal Daniel bin Muhammad Yusuf. Umri... Samani... Samani Aisyahroh. Haa. Sikap betul. Anak Min Johor Bahru. Johor Bahru. Darah Stufi SMK Majidi Baru 2. Pernah belajar Arab ke? Haa. Dah lama dah tinggal Ustaz. Berapa lama dah awak move on daripada Bahasa Arab ni? Hmm. Cari last belajar masa form 1. Ui last belajar masa form 1. Ni mesti tak habis form 1 ni. Haa. Kenapa? Kenapa move on daripada Bahasa Arab ni? Haa. Sebab... Kecewakan ke macam mana? Haa. Tak. Sebab kat Johor ada darjah has. Haa. Saya dah habis darjah has tu dah habis saya belajar Bahasa Arab. Oh dah perform lah? Tak perform jugalah. Haa. Okay. Okay. Syukran. Apa nama tadi? Faisal. Syukran. Nak panggil Faisal ke panggil Daniel ni? Haa. Panggil Faisal. Faisal. Okay. Faisal. Thank you. Syukran. Next one siapa? Kita tengok nombor seterusnya. Apa benda semua nombor dekat-dekat je ni? Sepuluh, sebelas, empat belas. Empat belas apa? Ahmad Zaim Fitri. Adakah? Ahmad Zaim saya rasa macam tak ada je. Tak ada? Kan tak ada kan? Tak ada kan? Haa. Okay tak ada. Next will be siapa? Hmm. Wah akhirnya masuk juga dua pun lebih. Dua pun tiga. Ain Atika. Ain Atika ada? Haa ada. Okay. Ismi Ain Atika binti Wahab. Umri Samania Asyara. Ana Min Terengganu. Apa tu satu lagi? Tu. Ana Min Terengganu. Darastu. Darastu Fi. Aina Darasti. Darasti Fi. Darastu. Kalau saya tanya awak, Darasti. Kalau awak nak jawab, Darastu eh. Darasti. Nanti kita belajar apa Bezetta T2 semua ni. Nanti kita belajar. So Darastu Fi. Darastu Fi SMK Tengku Mahmud. SMK Tengku Mahmud. Oh duduk Tengganu area mana? Besut. Besut. Pernah belajar Arak? Last time Form 3. Last time Form 3. Apakan semua move one waktu Form 3. Form 3 je dikecewakan. Terus Form 4, Form 5. Takpelah Bahasa Arab. Kita jumpa lagi lah nanti. Dia sebenarnya dalam hati kan. Lepas habis Form 3 tu. Takpelah Bahasa Arab. Tak payah jumpa lah lepas ni. Sekali masa UIA, alamak kena ambil Bahasa Arab. Kan betul tak? Dah agak lah. Form 3 eh. Okay. Syakran Ain Artika. Next one will be siapa? Kita tengok. Oh jadi memang kalau 10, 10, 11, 12. Kalau 20, 22, 23 macam tu ya. Ketua-ketua Aymran Haris. Saya rasa ada tadi? Ya. Haa ada kan? Ismi Aymran Haris Biaumat Razi. Umri Isama Adni Asyara. Ana min... Tempat... Pendang. Pendang Kedah. Oh, Pendang Kedah. Ana darstufi Sekolah Menengah Saing Kepala Batas. Saing Kepala Batas? Ya, Penang. Oh, Sabar eh? Ya. Oh. So, Arab sampai? Atau tak pernah? Ya, sekolah rendah. Sekolah rendah. Okay. Hmm. Okay. Syukran Aymran. Next one. Oh, tadi kelas saya sebelum ni pun ada seorang dari Pendang juga. This one pun ada Pendang ni. Sekolah ni. Saya rasa saya ada seorang dari Sabar juga lah tadi. Sekolah tahun ni. Okay, nomor 19. Aiman. Aiman Hakimi. Adakah? Satu, dua, tiga. Kita ada tiga Aiman. Aiman Hakimi ada. Hello. Oh, ni lah one piece-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aiman Hakimi. Ana bin Selangor. Jangan mana Selangor Aiman? Aa, Kajang. Kajang. Umbri Samania Asyaroh. Darah Stufi SMK Sojana Impian. SMK Sojana Impian. Pernah belajar Arab? Aa, pernah. Time PT3. PT3. Hmm, geng-geng move on PT3 semua ni. Aa. Eh. Syukran Aiman. Aku nak panggil Aiman ke nak panggil Hakimi ni? Panggil Hakimi apa? Dari Aiman ni? Panggil Hakimi. Hakimi eh. Right. Atau ada Hakimi lain? Nah, sudah ada. Aku ada Zahid Hakimi. Tapi tak apa itu Zahid kot. Okay, syukran Aiman. Maafkan. Next one will be siapa? Number five. Number five. Adam Mikail. Ada ke Adam? Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ismi Adam Mikhail bin Abdul Rahman Apa itu? Gak berhenti ingat Umri Samaniata Asyara Ana min Kelantan Darostu FIH SMK Dato' Ahmad Mahir Oh Dato' Ahmad Mahir Ya Pernah belajar rak? Pernah tu Sampai form 3 je Okay Oh ramai sampai form 3 eh Next one Siapa? Kita ada berapa ni? 28 orang ramai lagi Nombor berapa? 21 Aiman Kamil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ismi Aiman Kamil bin Zainuddin Umri Samaniata Asyara Ana min Bandar Baru Bangi Selangor Darostu FIH SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi Pernah belajar rak? Hmm Sampai sekolah rendah Korang rendah je? Hmm Lepas tu dah tak nak lah Hmm Lepas tu masuk sini alamak kena ambil 2 level Ada pula 2 semester Ya Okay Syukur Aiman Aiman nak panggil Aiman ke nak panggil Kamil ni? Tak usah Tapi kalau biasanya Kamil lah Orang selalu panggil Kamil? Hmm Oh ya ke? Okay Ngarik So that one tadi Akimi Lepas tu ni Kamil Last kali tak ada Aiman bulan kelas ni Okay Next Siapa? Nombor Enam Adeline Sofia Assalamualaikum Assalamualaikum Ismi Adeline Sofia binti Umar Arif Adika Umri Taman niatang Asyara Ana min Kuala Lumpur Darostu FIH SMK Taman Suangsa Taman apa? Taman Setia Wangsa Oh Pernah belajar harap ke? Pernah Sampai? 53 53 Lepas tu Dia hilang Hmm Tak berjumpa dah Okay ramai 53 53 ni kira okey lah Okay Syukuran Adeline Adeline kan nama tadi lah Adeline Okay Syukuran Adeline Next one will be Siapa? Banyak lah lagi nombor ni Haa 15 Zarif Akmal Assalamualaikum 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 Ismi Amunat Zarif Akmal Umri Samenata Asyara Ana Amin Kuala Kansah Fira Daris Tufi Sekolah Tuan Kuala Dora Maipo Star Dari Form 1 ke Apa? Dekat Star Haa dari Form 1 Oh so Tak ada harap lah kan Dari Form 1 Awak last belajar harap bila? Ke tak pernah? Haa Belajar Lepas tu Bahasa antarabangsa Ambil bahasa agak Oh bahasa antarabangsa So sampai Form berapa? Form 4 Form 4 kan Okay Syukran Zarif Ke Akmal Zahir Zahir Okay Syukran Zarif Okay Nombor 20 Aiman Iskandar Aiman Iskandar Aiman Iskandar Biar berazak Umri Tami niat Asia Anamin Penang Tami niat Asyara Aiman Haa Tami niat Asyara Tak Tami niat Asyara Haa Anamin Penang Dora Stupi Penang Free School Penang Penang di mana? Haa Air Hitam Air Hitam Air Hitam sekarang PKPD Haa Haa Okay Pernah pelajar Arab Last Sekolah Rendah Sekolah Rendah Okay Sekolah Aiman So ni Aiman ke Iskandar Mana-mana Tapi sebab banyak Aiman Panggil Iskandar je lah Okay so saya tak payah Panggil mana-mana Aiman Dekat dalam class ni Dengan Aiman ke Sebab tiga-tiga Aiman Minta panggil dengan Second ni Okay tak apa lah Mana-mana je Okay syukurkan Next one Siapa next one Nombor 18 Aida Wajihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ismi Aida Wajihah Binti Zulkufli Apa Umri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And Nami Selangor Daros tu Fi Madrasah Seri Puteri Saibah Zaya Okay Pernah ambil bahasa Arab Pernah Sampai Form 4 Bahasa Antarabangsa Bahasa Antarabangsa lah Sekejap HDP punya bahasa Antarabangsa memang sampai Form 4 je Dia certain je Bahasa Arab Exam Time Form 4 Oh patut lah Okay Terima kasih Syukuran Aida Wajihah Oh Aida kita ada Tiga juga So Takpelah Ke tak pernah orang panggil Wajihah pun Time sekolah orang panggil Wajih Oh Wajih Cepada Aida juga Okay Syukuran 25 Aina Sarah Adakah Aina Sarah Ada Sekejap It's me Aina Sarah Umri Amar Sekejap Semua tengah struggle Nak menyebut Samaniata Saya tulis bahasa Melayu dia lah Samaniata Umri Samaniata Asyarah Ana Min Selangor Darah Stofi Sekolah Menengah Saya berjaya Semuanya saya berjaya Pernah belajar Tak pernah Tak pernah Tak pernah langsung Sekolah menengah Dalam tahun Maybe dulu Sekolah Agama Tapi tak ingat sangat Okay Okay Aina Syukuran Okay Next one Nombor 12 Safwan Syukuri Ada Safwan Zaid Hakimi Yes Zaid Assalamualaikum Ismi Ahmad Zaid Hakimi Bin Rasli Alani Umri Samaniata Asyarah Ana Min Kelantan Darah Stofi SMK Kubang Krian Penambah jarak Sampai PT3 Okay Syukuran Zaid Ke Hakimi Zaid Zaid Okay Syukuran Zaid F1 Next Abu Marwan Assalamualaikum Ismi Abu Marwan bin Abu Zaki Umri Tamaniata Asyarah Ana Min Subang Jaya Selangor Darah Stofi SMK USG 13 Ada belajar harap ke sebelum ni? Sampai dajah empat Sekolah Agama Dajah empat Ini lagi random Ingat dajah Tak Habis dajah lima buat apa? Saya drop Dajah lima Oh drop Dajah lima Okay Syukuran siapa? Abu Marwan Ini apa ni? Marwan kah? Boleh jaga Boleh jaga dua-dua Orang selalu panggil apa? Abu je Abu okay Amu masuk abun? Oh Abu Siapa tahu abun tu apa? Kalau abi apa abi? Bapa? Bapa kan? Abun tu bapak lah Okay Next Siapa? Next Nombor tujuh Nombor tujuh Airene Marissa Adakah? Assalamualaikum Assalamualaikum Ismi Erin Marissa Umri Samaniata Asyarah Anamin Selangor Darah Stofi SMK Tama Bukit Maluri SMK apa? Tama Bukit Maluri Oh Pernah belajar Arab Sampai Raja Enam Sampai Raja Enam Okay Syukran Airene ke Marissa Erin Erin Okay Syukran Erin Puan Ainumai Sarah Eh tak Ini depan Aisuddin 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 ada? Ada Okay Ismi Aisuddin Iskal bin Abdullah Umri Samaniata Asyarah Anamin Sarike Sarawak Darah Stofi SMK St. Anthony St. Anthony Buna belajar Arab Sekolah rendah Sekolah rendah Okay Puan ni Aisuddin ke? Iskal Biasanya Aisuddin lah Okay Aisuddin Okay Aisuddin Syukran Afwan Nombor 9 Afik Syamsul Akram Assalamualaikum Ismi Ahmad Rafiq Bin Syamsul Akram Umri Samaniata Asyarah Anamin Selangor Darah Stofi SMK Taman Setiawangsa Oh Satu sekolah dengan ni eh Ke sekolah lain-lain Dengan Adeline? Sama Oh Satu sekolah dengan Adeline Kenal lah ni Kenal Seterusnya masuk satu kelas lagi So sama dengan dia jugakah? PT 3 je? Tak Ni Dah janam Oh dah janam Lagi awal move on ni Okay Syukran Afik Next one Siapa pulak lepas ni Ain Maisarah Ain Maisarah Ain Maisarah Ada ke Ain Maisarah Ada Awak telah bercakap ke Ain? Saya tak dengar apa-apa Ke saya seorang ni tak dengar Oh mic tak function Okay Tak apa Function kan dulu Selepas ni Saya kembali Ain Maisarah kan tadi Kita ke orang yang seterusnya dulu Nombor satu Wah Aisyah Aisyah ada? Udah ada Assalamualaikum Ismi Aisyah Ilina binti Muhammad Fauzi Umru Samani Atta'ansyara Umri Umri Samani Atta'ansyara Ana Min Subanjaya Selangor Daros Tufi Asam KSJ 13 Oh ni satu sekolah dengan maruan pula Korang semua schoolmate-schoolmate je kat dalam ni Pernah belajar harap? Last masa sekolah rendah Belajar empat juga ke? Tak Dia zenam Ok Syakran Aisyah Selamat menikmati Nombor dua sudah Aida Mashitah Ismi Aida Mashitah binti Azhari Umri Samani Atta'ansyara Ana Min Kuantan Pahang Daros Tufi SMK Abdul Rahman Talib Oh smart Ah yes Harap pernah belajar? Hmm tak Tak pernah langsung? Tak pernah Oh so this is the first time lah Yes Ok So how was it? Senang je kan harap kan? Ok lah So far ok 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 je Tak susah pun So ok syakran siapa nama tadi Aida Mashitah Tinggal ada tiga orang Oh lah tengah-tengah orang Rok 16 Aida Farisya Assalamualaikum Ismi Aida Farisya Umri Samani Atta'ansyara Ana Min Kuantan Lumpur Daros Tufi SMK Seri Bintang Utara Oh Tengah Masa sekolah orang dah jelas Ok Syukur Naida Tinggal siapa janggi Adam Ashraf Assalamualaikum Bismillah Adam Ashraf bin Azlan Umri Samani Atun Samani Atta Ashara Ana Min Ampang Selangor Daros Tufi SMK Bukit Indah Ok Pena belajar harap ke? Pena belajar masa sekolah rendah Sekolah rendah Ok So yang panggil Adam ke Ashraf ni? Um Selalunya Adam Tapi Ashraf pun boleh lah Takpe Dua orang je Adam So dia panggil je lah Nama penuh Adam Ashraf Adam satu-satu lagi Adam Mikhail Ok syukur Adam Syukur Adam So the last one Will be Siapa tadi Aino Maisarah Adakah Adakah Eh Aino ke Aino 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 Kita ada dua Eh kita ada dua ke Aino Maisarah dengan Aino Maisarah Oh sudah Oh Aino ni Saya dulu Aino dulu Aino ni Ok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ismi Aino Maisarah Biti Amin Udeh Mbri Selamat 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 Yata Ashraf Amin Rawang Selangor Darah Setelah Pergi sekolah Mendengar Sainsuri Puteri Kuala Lumpur Pernah belajar Bahasa Arab? Pernah Sampai Kompok Sampai Kompok Ok Aino Maisarah pula So ni macam mana Nak membezakan Aino Maisarah dengan Aino Maisarah ni Saya Aino Oh Aino So yang seorang lagi Aino Ok Aino Maisarah pula Last one Assalamualaikum Assalamualaikum Ismi Aino Maisarah binti Abdullah Ush Buaya pakai Lipstik Emri Samani Atang Ashar Sana Anah Min Selangor Kajang Pada Rostufi SNK Sungai Ramal Ok Pernah belajar Pernah Last time Form 4 Last time Form 4 Macam mana boleh Last time Form 4 Maksudnya Time Form 4 tu ambil Lepas tu tak nak ambil SPM Macam tu Tak sebab Sekolah saya Form 4 tu Dia tak Tak ada SPM Jadi bila masuk Dia kena pindah Time Form 5 tu Untuk ambil SPM Okay Naik Okay Terima kasih So Kita dah kenal semua Kita ada berapa orang Yang tak ada Dekat dalam kelas ni Yang tak masuk Saya tak tahulah Sama ada dia tak masuk Ataupun apa Hafiz Nawawi Safwan Zain Fitri Oh tiga ada lelaki Ketiga ni yang keluar I mean like Yang dah tukar Cost dan sebagainya tadi Sebab Saya print ni pun The latest one So Buy right Kalau dia tukar Dia dah tak ada Dalam list Okay takpelah Kita proceed dulu Dengan setelah benda Yang seterusnya Saya kenalkan diri saya Pulalah kan Ismi Muhammad Iqmal Hakimi Selalu ni orang panggil Iqmal je What else Oh saya dekat sini Department of Quranic Language Dekat CFS Gambang I've been here Baru je sebenarnya Dalam dua tahun macam tu Since I was Apa saya graduate dari UIA For bachelor degree Dengan master degree Dekat UIA Dua-dua Dua-dua dekat UIA What else Tu je kot Dahlah tak payah banyak-banyak Benda tu je yang penting kan Untuk kelas ni Since this will be Macam The first level Untuk Quranic Language Then this is for English English-based punya program I'll try my best untuk Gunakan Arab Sebanyak mungkin Tapi Sebab Since Saya rasa Ada je yang memang Dalam tinggal Masa Arab Dan sebagainya And Untuk mengelakkan Daripada Ketidakfahaman Substance tu So saya akan Campur-campur lah English Arab English Arab Dan sebagainya Kalau tak tanya Terus Kalau tak tanya pulak Kalau tak faham Terus tanya eh Dia jangan simpan Sampai ke hujung Sebab nanti susah Kalau simpan sampai ke hujung Sebab dia interrelated Or in between topics And another topics Especially dekat Isu Dekat Dekat macam mana Nak bezakan Which one for lelaki Which one for perempuan And which one Dan sebagainya tu Nanti kita akan baca Benda-benda tu Untuk this Topic This subject Ataupun this course Sekejap saya share The window Where is it Eh mana Okay Okay So this will be LQM0813 You can see my screen kan Nampak je kan screen saya Nampak nampak This will be LQM0813 Quranic language one Untuk English program English based program Kita punya kelas Saya tak share dengan Sama-sama Saya rasa kelas ni Yes Tiga kali seminggu Hari ni pukul 10 Sampai pukul 12 Esok pukul 2 Sampai pukul 4 Hari Khamis 8 Oh Pagi belaka 8 sampai 10 pagi Tak ada apa sangat Untuk subjek ni Cuma nak kena tahu Dia punya assessment method Dan sebagainya Before this Untuk LQM punya subjek Dia akan ada Only final examination Sahaja In which kita bahagikan Dia punya weightage Untuk assessment tu 10% untuk speaking test And 90% untuk final Arabic placement test Dekat final nanti But then Since kita akan guna New syllabus And new Metics Apa ni Syllabus baru So dia punya assessment method Pun dah berubah And then Starting from your batch kan Dah tak boleh nak skip For any levels lagi dah So You will be taking This LQM0813 Level 1 And then level 2 juga Kalau macam before this Once you reach Certain points Boleh je skip Kalau dapat Waktu final tu Dapat beberapa Berapa markah Dah boleh skip Tapi this time Dah tak boleh And then this time around Assessment method pun dah berubah Which kita ada Assignment 10% Presentation 10% And this test yang 20% Will be speaking test Which will be informed later Bila tarikh dan sebagainya And then kita akan ada Mid semester examination Will be macam Simple quizzes gitu 20% And then the last one Will be end of semester examination Which is 40% Untuk details assignment Presentation Test Dan mid semester examination Saya belum dapat Apa-apa maklumat lagi Berkenaan dengan benda ni Since this All these things Will be centralized I mean like semua LQM0813 punya student Akan Apa ni Buat benda yang sama For assignment and presentation As well as the test And mid semester examination So later once I Have the information I'll share with you lah So Ada apa-apa soalan Berkenaan dengan Assessment method Tak ada So inilah apa yang akan ada Maksudnya 60% Daripada total marks Will be Continuous assessment lah Dari awal semester Sampai ke hujung And then the last one End of final examination Hanya 40% Yes Aiman ya Untuk course ni Ada buku teks lah Oh buku teks ada Sekejap eh Aiman Tak sampai US Aiman ni Untuk Benda ni Kita akan ada buku teks Cuma Kita akan buka Untuk beli buku teks tu By this week or next week And we will start Posting the books tu By week 3 Macam tu So as of week 1 And week 2 Saya akan Attachkan PDF Version of the Textbook tu Later Dekat Microsoft Teams Later So every time kita akan Buka kelas Kita akan tengok daripada Textbook yang saya Attach dekat Microsoft Teams Untuk harga buku teks Dan sebagainya Saya Tak Tak rapat Saya tak rapat apa Pemaklumat lagi Sebab buku tu sebenarnya Buku ni memang buku baru So We are yet to Be informed Berkenaan dengan Dia punya harga dan sebagainya Dan nanti 1 saya dah dapat Semua benda tu Saya akan inform eh What else Oh tu dah Ni dah So apa topik yang kita akan ada Kita akan ada 3 kali kelas Hari Isinil Selasa dengan Kamis Every Kita akan ada 12 minggu For the whole semester Which every week Kita akan go for One topic So one topic For every week lah And then The topic Untuk setiap minggu tu Dia akan ada dua Which dia akan Focus on Pertama is The topics Berkenaan Ataupun benda berkenaan Dengan reading comprehension Which we will be focusing on The Apa ni Vocabularies dengan basic phrases Related to the topics So macam minggu pertama Kita akan belajar pasal intro Basic Arabic reading and writing Minggu pertama ni macam tak ada Apa-apa sangat Dia just macam nak revise balik Macam mana Keadaan huruf dalam bahasa Arab Macam mana kalau ditulis dekat awal Awal perkataan Macam mana huruf ni kalau bersambung Dan ada di tengah-tengah perkataan Macam mana huruf tu pula bila dia duduk kat hujung perkataan Nak tulis macam mana dan sebagainya Itu je macam apa yang kita akan belajar dekat minggu pertama And each and every week kita akan belajar berkenaan dengan nombor juga Which minggu pertama kita akan belajar satu sampai sepuluh Minggu kedua kita belajar sebelas sampai sembilan belas Minggu tiga, dua puluh, tiga puluh, patul, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh Yang puluh puluh tu dan sebagainya And then Dia Tadi kan saya cakap every week dia akan bagi kepada dua Which is yang pertama reading comprehension Which kita akan focus on vocabularies And then yang kedua is kita akan focus on grammar So kalau minggu pertama kita punya grammar topic will be Pasal aliflam qamariah dengan aliflam syamsiyah As well as kita akan pergi sikit kepada types of Arabic words lah Pasal anwa'ul kalimah As of now, pernah dengar ke aliflam qamariah dengan aliflam syamsiyah? Nah What is the difference between aliflam qamariah dengan aliflam syamsiyah? Ingatlah Aliflam qamariah dengan aliflam syamsiyah ada syamsiyah Ya betul Aliflam qamariah dengan aliflam syamsiyah Aliflam syamsiyah is yang lepas huruf lam dia tu ada syaddah tu, sabdu tu Which kita akan silenkan lam dia kan Contoh dia macam asyamsu Apa lagi? As sabru, huruf lam tu kita tak baca Macam kalau aliflam qamariah pula, lam dia tu akan bertanda sukun, sukun mati tu So kita akan baca huruf lam dia dan diikuti dengan huruf yang selepas dia lah Macam apa Al kalimah tu, lam tu bunyi kan Al kalimah tu Apa lagi? Al madrasa tu Al lam tu bunyi kan Tu aliflam qamariah Tak apa nanti kita akan go through balik sekali lagi Apa tu aliflam qamariah dan apa tu aliflam syamsiyah As well as di anwar ul kalimah Tu apa yang kita akan belajar dekat first week lah And then second week kita akan tengok let's be friend Basically untuk second week ni kita akan belajar semula Pasal apa greetings and goodbyes and everything Pasal nak introduce oneself and everything Cuma maybe akan ada penambahan sikit lah Compact tu apa yang kita dah go through tadi And then kita akan belajar topik grammar which is mudhakar dengan mu'anaz Samalah sampai lah ke hujung sampai habis semester So by the end of the semester At least kita dapat lah untuk differentiate Mana satu jumlah ismiah, mana satu jumlah faqliah Which is mana satu nominal sentences And mana satu verbal sentences Kalau kita tak dapat nak menulis Eh saya tutup ke? Kalau kita tak dapat nak menulis pun Tapi I hope that we can write lah kan Macam kita boleh construct simple nominal and verbal sentences Later on dekat hujung semester So kita akan start dengan kalimah apa ni Word dulu which is kalimah And then kita akan go for phrases Which is tabir And then lepas tu baru kita akan go for jumlah Which is the sentence tu So kita akan go step by step Don't worry Siapa lost dekat mana-mana step Terus tanya je eh Yang malu bertanya je Tu je soalan tu je yang penting dalam kelas ni So ada apa-apa soalan berkenaan dengan perjalanan kita Sebagai dalam kelas ni Untuk berkenaan dengan topik dan apa Substance and materials dia Tak ada eh So we will be using Microsoft Teams Saya rasa baru berapa belas orang je yang join Microsoft Teams tu Itu section berapa? 419 eh? 419 Saya tak salahkan korang lah Kenapa lambat join Sebab saya pun baru dapat the list 419 ni Semalam For berapa sembilan tu? Asalnya saya dengan saya section lain Tapi tiba-tiba saya dapat section ni So saya baru dapat tadi semalam So saya baru bagi semalam je kan So ada siapa-siapa ada problem untuk Join Teams tu? Ni dia punya kelas code Saya rasa saya share dah kan dekat group kan? Dah Siapa yang tak ada lagi boleh join kelas code Guna kelas code tu Login dengan email ni eh Live at ium.edu.my tu Siapa ada problem nanti bagi tahu Kalau ni saya boleh add kan dia later on One more thing Since kita akan ada tiga kali kelas setiap minggu Boleh ke kalau dua daripada tiga kelas tu Kita buat synchronous And one kelas yang baki tu kita buat asynchronous Tahu kan apa beza synchronous dengan asynchronous? Synchronous class is macam mana yang kita tengah buat sekarang lah Which is kita masuk ke Later on kita akan guna Teams Ni hari ni sebab hari ni ramai yang tak ada Tak masuk lagi Teams So saya guna mic dia dulu So this is synchronous class Which saya akan explain things and everything And then the asynchronous class will be macam Output macam activities or Latihan gitu-gitu je And then you will complete the latihan And later untuk next class kita akan discuss latihan everything Sebab macam Kesian jugalah kalau nak every time class Nak kena synchronous Tak ada masa lah kalau nak menghadap muka ni Tiga-tiga hari seminggu So macam mana nak hari apa yang asynchronous But then for this first week Kita akan go tiga-tiga synchronous lah dulu eh Sebab hari ni kita dah Untuk introduction kelas je So hari selasa kita akan belajar Hari Rabu Khamis pun kita akan belajar Kita akan start synchronous dengan asynchronous next week lah So nak hari apa? Hari Isnin ke Selasa ke Rabu? Hari Isnin Selasa ke Rabu? Rabu mana ada kelas? Hari Khamis Saya rasa kita ambil asynchronous kelas petang boleh? Sebab kelas petang-petang ni semua dah Ting-tong-ting-tong mana ada siapa nak dengar lah Saya bebel nanti Kelas petang boleh? Hari Selasa? Hari Selasa kita buat asynchronous eh? So hari Boleh start boleh Oh laju sahaja lah kalau asynchronous Kalau hari Isnin pukul 10 Dengan hari Khamis pukul 8 tu Kita buat asynchronous macam biasa So nanti tengoklah dekat Teams tu Saya akan post Oh I'll show you macam mana Teams will work eh First time ke guna Microsoft Teams ke This is your second time, third time dan sebagainya Waktu sekolah dulu guna Teams ke Microsoft eh Google Meet je Ha Google Meet je Google Meet je tu First time Untunglah benar guna Google Meet waktu sekolah Saya sekolah dulu Chop and talk Okay How will this thing work? Since korang punya ni Saya tak post apa-apa lagi So tak ada apa-apa lah Dia akan kosong ini je Saya tunjuk yang kelas-kelas before this lah Dia akan ada gini tau Untuk every session Saya akan post macam ni So maksudnya contoh Okay Session Nanti session tu lah kan Kalau kelas hari Ah esok session tu So kalau ada meeting Let me like synchronous punya kelas Saya akan post And then dia akan ada Meeting punya benda kat sini So nanti later on Bila buka Just click je Link apa Click je benda Dah lah ni Dia akan terus masuk ke meeting tu Itu kalau yang synchronous kelas punya tau Kalau Kalau asynchronous punya kelas Dia macam sort of macam ni lah Saya akan letakkan assignment ke I'll attach anything lah So Dari situ Dari situ lah korang akan masuk So benda Semua benda tu akan berada di sini And macam contoh Untuk every time punya meeting Macam contoh yang ni kan Ha Setiap kali ada meeting Once dah habis Habis benda apa ni Kelas tu Dia akan terus upload The videos or the recording session Apa recorded session of the class Dekat bawah Dekat-dekat Commentnya Saat apa tu Bahagian So kalau nanti siapa-siapa nak tengok semula Dan sebagainya Boleh lah Terus buka je kat sini dan tengok Attendance report ni tak ada Saya seorang je boleh tengok Korang tak boleh tengok So jangan nak Jangan Jangan rasa saya tak tahulah Masuk ke tidak Sebab dia tulis kat sini Masuk ke berapa Keluar pukul berapa Terkeluar Internet terdisconnect ke Apa ke Benda ke Korang pergi apa Mana ke Ha Korang ada tulis kat situ Lima kali korang keluar masuk Lima kalilah nama korang ada kat dalam list tu Ha So ada apa-apa soalan Berkenaan dengan macam mana Kelas kita akan berlangsung Sepanjang Semester ni Berkenaan dengan Assessment punya details Nanti saya akan confirmkan semula Dengan tarikh-tarikh Tarikh-tarikh exam semua pun Nanti akan saya confirmkan semula Sebab We are yet to have the meeting pun nanti Ada apa-apa soalan lain lagi? Ada nak panggil sir ke Nak panggil ustaz? Suka hati Saya tak kisah pun Sepanjang Sepanjang saya mengajar sini Saya rasa kalau setiap kali saya mengajar Saya punya kelas setakat ni Saya asyik dapat engineering student je Saya tak tahulah apa Saya punya Apa Korang panggil jodoh dengan engineering ni Terlalu tinggi ke Setiap semester saya dapat engineering Semini pun saya dapat engineering Dua ke tiga Dua section engineering Saya tak tahulah kenapa So Saya rasa sebab saya dapat kelas yang Sciences Ataupun English based courses ni kot Sebab tu diorang Turn up terpanggil saya Sir, Mon and Ustaz But then kalau saya mengajar Arabic based punya courses Macam Saya mengajar kelas yang Quranic juga Tapi untuk student bar dengan IRK They tend to call me ustaz sebenarnya Sebab diorang dah terbiasa dengan Kelas-kelas lain Ustaz, 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 ustaz Tapi saya tak kisah pun Tak kisah Ada soalan lain You kan boleh lama-lama sangat Kelas ni Nanti semua tidur Jom-jom-jom Tambah-tambah dekat Lancer-lancer awal gini Ada soalan lain? Tak ada eh Semua clear eh So Saya ulang sekali lagi Hari Isnin, Selasa dan Kamis Kelas kita Hari Isnin dengan Kamis Kita akan ada synchronous kelas Hari Selasa saya akan buat asynchronous kelas Tapi benda tu akan bermula next week lah Minggu ke-2 Minggu ni Adam Ashraf baru nak masuk Siapa Adam Ashraf ni? Tak ada Adam Ashraf ke? Kan tadi dia dah adakah? Apa tadi kat mana? Kan dah lupa Oh hari Isnin Selasa dengan hari Kamis Hari Selasa sahaja yang kita akan buat asynchronous kelas Which saya akan letak lah apa-apa kat situ Selanjutnya asynchronous kelas ni Saya tak adalah letak waktu kelas tu Saya baru nak letak benda yang Apa yang korang nak kena buat tu Selanjutnya saya akan bagi Kelonggaran sikit lah Saya kalau tak dari awal pagi ke Dari sehari sebelum tu ke Tapi dia punya submission will be Waktu kelas habis lah Okay ke? Sebab saya tahu Kadang-kadang ada satu hari tu Banyak je kelas korang Macam tak sempat pun nak buka benda tu Tapi dia apa The exercise will be macam Very simple one lah Tak adalah susah-susah pun What else? Tapi benda tu next week I start Bukannya this week This week kita tiga-tiga kelas Kita synchronous Saya rasa tu sahaja kot tak ada apa-apa Ada soalan? Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan I think that is all for today And kita boleh Habiskan kelas pada hari ni Dengan terspeka Farah dan Surah Al-Asraj Oh that, before that, before that Sebelum saya terlupa alamat Can we have a representative For each and every class Untuk give macam a little bit of Perkongsian Before we start the class 2 to 3 minutes 3 to 5 minutes punya perkongsian Can we have Macam Each and every class lelelelelelelel. Siapa nak start dulu? Ha. Semua muka tak nak. Oh. Berkongsian apa Ustaz macam mana macam? Tak kisah. Tak kisah. Tak kisah-kisah kira agama je. Dia macam anything. At least kita boleh dapat sesuatu lah from each and every class tu. Tak apa. Kita decide later eh. Untuk kelas esok pukul dua. Haa siapa-siapa. Make sure ada nanti siapa nak-nak tu bagitahu dekat dalam group before, group whatsapp before berapa? Pukul apa? Pukul lima petang ni. Kalau tak ada, saya pick je siapa-siapa. Hmm. Saya suka pick-pick nama orang ni. Okay, syukuran. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Orang punya kelas ni. Haa. Saya ikut Ustaz. Ya, ikut salam. Ya, Iman. Kalau saya nak slide yang tadi Ustaz tu boleh? Boleh-boleh. Nanti saya share. Alright. Terima kasih. Sama. Terima kasih.